Kegiatan politik Pemilu ini juga dihadiri oleh sejumlah pemateri yang cukup ahli di bidangnya, seperti halnya Ketua KPU Kota Pekanbaru Amirudin Sijaya. Dalam waktu dekat, Provinsi Riau akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan umum. Pemilu menjadi wadah bagi rakyat untuk memilih secara langsung pemimpinnya. Meski bebas menentukan pilihan, namun masyarakat tidak boleh asal pilih dalam memberikan suaranya, karena suara yang diberikan akan menentukan nasib suatu daerah ataupun bangsa ini ke depan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan kearifan berpolitik yang bermartabat. Kesadaran dan kearifan berpolitik tersebut harus ditanamkan sejak dini, sehingga sistem politik yang demokratis bisa terbentuk. Memang kita sudah membuat program dari Kesbangpol ini, yaitu tentang terkaitnya pemilihan Pemilu Kada ini, karena di tingkat SMA itu salah satu pandangan kita itu mungkin tidak ada memberi penyuluhan seperti begini. Makanya Kesbangpol membuat penyuluhan tentang pemilihan pemula untuk tingkat SMA. Artinya pemilihan pemula untuk tingkat SMA, inilah dia. Artinya kalau pemula asalnya tingkat SMA. Sudah datang petugas kami, itu RTRW itu basisnya, PPDP namanya, petugas pembuatan rendah pemilih itu basisnya RTRW. Kalau nanti sudah datang dia menentukan A2KWK atau stiker, itu KWK itu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu selalu itu politik. Pembangunan politik pada dasarnya memiliki dua dimensi, yaitu membangun kultur dan struktur politik. Pembangunan kultur merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan sikap politik yang demokratis dengan mengedepankan sikap dan tata cara berpolitik yang santun dan beretika. Heru Rinaldo dan Kerunas melaporkan.